Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel Kebun Jilik Nah kali ini kita akan membahas tentang anturium daun Jadi ada yang tanya, jadi banyak sih yang tanya ke kita itu Dengan pertanyaan yang sama dan intinya tanyaannya seperti ini Untuk bunga kuping gajah entah itu clarinefium atau dorayake dan sebagainya Bisa tidak tanpa dikawinkan dia bisa menjadi biji untuk bisa disemai Dan saya akan menjawab disini sepengalaman saya jawabannya adalah tidak bisa berhasil Jadi bunga anturium, bunga kuping gajah ini jika sudah bertongkol seperti ini Dan tidak kita silangkan secara manual dengan bunga yang lain Jadinya malah akan seperti ini bunganya Bunganya akan semakin lama semakin coklat dan layu Jadi tidak akan bisa berhasil menjadi biji Walaupun terkadang mungkin kalau ada dibantu penyerbukan sama serangga itu Akan bisa menjadi biji Tetapi kemungkinannya tidak sebesar kalau kita mengkawinkan secara manual Antara bunga satunya ke bunga yang lain Karena kalau di halaman kita kan mungkin serangga tidak akan sebanyak kalau ada di hutan Kalau di hutan kan serangga banyak sehingga bantuan untuk menyerbukan Antara bunga yang satu ke bunga yang lain itu lebih banyak Dan risiko untuk peluang untuk menjadi biji itu lebih besar Tapi kalau kita tanam di kebun kita sendiri di halaman kita Saya akan jawab lebih baik kita silangkan manual Karena tidak apa ya Kemungkinan besar untuk menjadi biji itu sangat minim sekali Nah seperti ini Ini tongkolnya sebenarnya dia sudah mengeluarkan putih Benang sari maksud saya benang sarinya ini Tetapi benang sarinya ini tidak dikawinkan dengan yang lain Maka dia tidak akan bisa menjadi biji Dan yang terjadi malah tongkolnya ini kan coklat Coklat dan mulai layu nanti Lama-lama akan menjadi busuk Dan tidak akan bisa menjadi biji Sebenarnya cara menyilangkannya juga mudah sih Tinggal kita bantu dengan tangan Antara benang sari tongkol satunya Kita olas-olaskan ke tongkol yang lain Cuman memang yang menjadi masalah adalah Kadang anturium kita ini berbunganya Tidak dibarengin dengan bunga yang lain Jadi kadang cuma hanya ada satu yang tongkolnya ini jadi Dan kalau tidak berbarengan memang Ya akan susah untuk menyilangkan Untuk mengkawinkan Karena tidak ada bunga Satu lagi untuk dijadikan sebagai betinanya Nah itu ya Jadi tongkolnya ini Tongkol si bunga kuping gajah ini Tidak akan bisa menjadi biji Kalau memang tidak kita kawinkan Oke sahabat kebun silik Sekian sedikit informasi dari kami Tentang perbungaan anturium Semoga informasi ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum